Profesor Cayo Pamungkas menjelaskan perbedaan konflik Aceh dan Papua dalam diskusi publik yang diselenggarakan imparsial. Menurut Cayo, Aceh ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sementara Papua tidak namun lebih dahulu merdeka sebelum Indonesia merdeka. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mungkin perjelas sebetulnya apa perbedaan konflik di Aceh dan Papua. Pertama, secara historis Aceh dalam masa perang kemerdekaan mendukung berdirinya Indonesian State, negara Indonesia. Walaupun nanti dalam perjalanannya kemudian ada DITI, kemudian ada gerakan Aceh merdeka karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun Papua itu berbeda. Ini ada adik Ambrosius ya. Orang Papua merasa bahwa dirinya itu telah merdeka 1960 ya. Karena pada masa itu Belanda melakukan rencana dekolonisasi yang disampaikan oleh Bapak Perdita Ronald ya. Mereka memiliki kesadaran bahwa negara Papua itu telah ada yang disimpulkan dalam bentuk bendera. Kemudian Yogunirat, bendera Bintang Kejora dan lagu Sogem Nomde serta Papua Verlager Box yang digibarkan dan dinyanyikan pada tanggal 1 Desember. Para intelektual Papua menganggap Indonesia itu merampas kemerdekaan Papua. Jadi mereka mengklaim kembali kemerdekaan yang dulu dibayangkannya telah ada. Jadi kita harus memahami ada masalah mengenai penafsiran terhadap sejarah integrasi Papua. Jadi kalau kita merefer ke penelitian IBI ada empat akar persoalan. Pertama adalah masalah penafsiran terhadap sejarah integrasi Papua dan status politik Papua. Karena sebagian kalangan intelektual Papua menganggap bahwa mereka dulu telah merdeka, Indonesia itu adalah kolonial. Dan the act of rejoice atau PEPRA dilaksanakan dengan intimidatif, dengan it is not an act of rejoice. Bukan tindakan pilihan bebas seperti yang dijamin di dalam New York Agreement 1962. Tetapi dia adalah pilihan yang dipaksakan. Kemudian yang ketiga, nationality Papua itu telah tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Pendeta ISK ini menanamkan identitas ke Papua sejak 1925 di sekolah minggu di Wasior, di Teluk Kondama. Dipit-dipit nationality Papua itu telah ada sebelum atau mungkin berbarengan dengan nationality Indonesia. Dan ketika Indonesia merdeka tahun 1945, baru beberapa orang aktivis seperti Sugoro kemudian menanamkan ide tentang nationality Indonesia. Dan itu kemudian tidak dilanjuti karena Sugoro kemudian ditangkap dan melarikan diri. Nah akhirnya, keinginan orang Papua untuk merdeka itu telah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan pada tahun 1960, orang Papua terbagi. Ada yang ingin merdeka, ada yang ingin ikut dengan Belanda, dan ada yang ikut dengan Indonesia. Dan nationality Papua itu makin lama makin menguat. Justru beberapa riset seperti Richard Sopil mengatakan keinginan orang Papua untuk merdeka itu semakin menguat di masa ode baru karena ada pelanggaran hal, kekerasan politik, ada marginalisasi, ada diskriminasi, dan lain-lain. Ada masalah kekerasan politik dan diskriminasi. Dan saya kira itu adalah antar persoalan Papua. Dan saya kira para akademisi itu juga menyumbang terhadap ini. Karena produksi pengetahuan tentang Papua, rata-rata kita lihat di media sosial. Dukungan terhadap penggunaan kekerasan itu sangat cukup besar ya di media sosial Indonesia. Nah saya kira masih ada banyak produksi pengetahuan, terutama yang juga di media sosial, yang mengatakan bahwa orang Papua masih hidup di zaman batu. Dan orang Papua ada mencenderung suka melakukan kekerasan. Jadi ada stereotype, ada produksi pengetahuan yang rasis terhadap orang Papua dalam pengetahuan yang kita produksi, meskipun tidak semua. Jadi termasuk adik-adik mahasiswa datangkan media untuk bersifat krisis ya. Untuk membongkar, mendekonstruksi nalar dari arus besar di media sosial yang mengendaki operasi militer. Benar gak ya? Saya baca, karena saya tidak punya Twitter juga. Tidak punya Instagram. Saya tidak punya akun di medsos kecuali Facebook ya. Namun beberapa laporan mengatakan itu. Kemudian, ya saya kira titik temunya adalah crimes against humanity ya. Seperti yang Pak Usman. Dalam protokol 2.1977 konvensi jenewa 1949, protokol 2 tambahan, disebutkan adanya konflik domestik, perang yang negara melawan kelompok pemberontak. Itu disebutkan. Ada tiga kriteria. Pertama adalah the war against occupation. Ada the war against racism, apartheid. Yang ketiga adalah, saya lupa, perang melawan neji militer seperti yang ada di Birma. Nah, memang konflik di Papua memenuhi protokol 2.1977 konvensi jenewa tentang hukum humaniter. Jadi, kalau ada penetapan daerah konflik atau penetapan daerah operasi militer, maka kedua belak pihak harus bertanggung jawab untuk mengasahkan hukum humaniter. Tidak boleh menembak warga sivil. Dan kalau ada penembakan atau penyiksaan terhadap warga sivil, maka kalau dalam skala luas, maka bisa dijadikan kategori crimes against humanity. Dan kalau pelakunya adalah OPM, hanya bisa dihadiri di ICC, di International Code. Karena dia kan pilih geren. Jadi, penentuan status OPM itu tidak main-main. Bahwa mereka bisa dianggap memiliki kemampuan untuk mengasahkan hukum humaniter karena memenuhi kriteria the war against occupation. Dan yang ketiga, apakah punya implikasi? Punya. Kasus Sudan Selatan. Mengapa dia merdeka dari Sudan? Karena crimes against humanity, operasi militer Sudan di Sudan Selatan yang banyak membunuh warga sivil. Jadi hati-hati. Ini kalau pelabelan OPM kemudian diteruskan dengan konflik bersenjata operasi, darah operasi militer, crimes against humanity, maka akan ada intervensi transsional di Sudan Selatan. Mungkin itu ya.